Jika di video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana menggunakan teks untuk meningkatkan jumlah penayangan, menambah waktu menonton, sekaligus menambah subscriber, pada video ini kita akan belajar menggunakan subtitle agar konten kamu semakin mendunia dan bagaimana cara membuatnya tanpa harus menginstall aplikasi, tanpa harus mengetik sendiri, dan tanpa harus menunggu kontribusi komunitas. Simak terus videonya. Tapi sebelum mulai, pastikan kamu sudah subscribe di channel ini dan jika kamu menontonnya melalui youtube, nyalakan juga notifikasinya agar mendapatkan pemberitahuan saat saya mengupload konten terbaru. Pertanyaan buat kamu, selama ini sudah pakai subtitle atau belum? Tulis di komentar. Mulanya saya membuat akun youtube untuk berbagi pengalaman dengan teman-teman padu desa, sekaligus memperbaiki kemampuan saya berkomunikasi dengan audiens. Dan sama sekali tidak terpikir untuk memiliki penonton internasional. Sampai suatu ketika ada yang berkomentar di video saya menggunakan bahasa Inggris. Dan ketika saya cek di analitik, ternyata beberapa pengunjung channel saya berasal dari luar Indonesia, seperti US, Austria, UK, bahkan Polandia. Sekarang kita akan belajar mengekspor SRT. Untuk mengekspor transkripsi dalam format SRT, setelah login, klik logo channel kamu, lalu klik youtube studio. Dari sini klik video, dan pilih video yang sudah kamu beri transkripsi bahasa Indonesia. Klik transkripsi, lalu di sebelah kanan, di bawah tombol subtitle ini, klik ikon dipublikasikan. Dari sini kamu klik tombol tindakan, dan pilih .srt. Simpan di lokasi manapun di komputer kamu, kalau saya biasanya sih simpan di desktop agar mudah diakses. Berikutnya kita akan mentranslate SRT yang sudah kita unduh tadi ke bahasa-bahasa lain di dunia. Silahkan buka google, lalu ketik syat akbar, atau nanti teman-teman bisa lihat linknya di bagian deskripsi video. Klik kotak putih ini, lalu pilih caption SRT yang sudah kita download tadi. Berikutnya di bagian translator, pilih bahasa. Saya akan coba inggris. Dan dalam sekejap, kolom translated ini akan berubah menjadi bahasa inggris. Gulung ke bawah dan pastikan semua sudah dialih bahasakan. Jika menurutmu sudah tidak ada salah ejaan atau ketikan, kamu bisa langsung klik tombol save as di kanan atas ini. Dan kamu akan segera memiliki file dengan kode .en yang berarti English. Jika mau, kamu juga bisa menambahkan 103 bahasa lainnya dan menyimpannya. Kali ini kita akan coba bahasa Jerman ya. Oke, kita gulung ke bawah dan ke atas untuk memastikan semuanya sudah tertranslate ke bahasa Jerman. Lalu kamu bisa langsung klik save as. Dan kamu akan mendapatkan file .de.srt, di mana DE ini sebetulnya kode dari negara Jerman. Kita masuk di langkah terakhir, menambahkan subtitle English di YouTube Studio. Kamu bisa langsung klik tambah bahasa, pilih Inggris, lalu di bagian subtitle klik tambahkan. Klik tombol mengupload file, terlusuri, lalu pilih .en yang tadi sudah kita download. Lalu klik upload, maka video kamu sudah terisi subtitle bahasa Inggris dengan timecode yang tepat. Jika ada penulisan yang kurang tepat, kamu bisa memperbaikinya di sini. Sekarang kita coba play dulu ya. Kamu pernah mendengar nama Ria Eswi, salah satu konten kreator yang rajin trending dengan konten-konten kuliner-nya? Nah, jika dirasa sudah sesuai, kamu bisa langsung klik publikasikan. Dan kini video kamu sudah tersedia dalam subtitle English. Terima kasih telah menonton video ini. Cek juga video-video saya lainnya di sebelah sini. Subscribe jika belum. Tinggalkan komentar jika ada pertanyaan atau saran untuk konten berikutnya. Dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Merdeza.